Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Kita sekarang berkumpul Di sini Dan Ada keberkahan dari teman-teman baru lagi Masya Allah ini Guru-guru Abdi di sebelah sini Dan ini teman-teman yang baru kenal Nanti bagaimana kita tanya nih Proses hijrah mereka Dari musisi sampai sekarang Mudah-mudahan Pemirsa di rumah juga Sahabat-sahabat Kanre juga Mendapat manfaatnya mudah-mudahan juga Ada tercura hidayah Oleh Allah SWT Ini perkenalkan dulu gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semua Wargi Kik Insya Allah ketemu lagi sama Di podcast jihad yang Sekian kalinya Sudah lama Sudah lama Gak jumpa Sono kangen Alhamdulillah Allah SWT mampukan lagi kita duduk bersama di tempat yang baik ini Dan pada kali ini A'a gak sendiri nih Biasanya sendirian Dan sekarang ada teman-teman dari pengajian Masya Allah Kalau di sebelah kiri ada Kang Rae di sebelah kanan ada Om Peri Api Nah ini nih beliau Kenalin Om Abang silahkan kenalin Nah siapa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mohamad Aldi Renaldi Dari pengajian Mas berapa? Sekarang udah baru nikah Baru satu tahun iya Baru lahiran istri Di doanya Betulan Betulan saya kesini sama ayah Sama adik-adik Ya kebetulan ini juga Om Masya Allah keberkah nih Masya Allah Jarang ese Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari pengajian Alhamdulillah silaturahmi Kesini ke Bang Rae Banjaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nopan Muhammad Nopiansah Saya dari pengajian Banjaran Saya senang bisa bersilaturahmi Ke rumah Om Rae Terima kasih Nah Insya Allah Nah gitu teman-temannya Alhamdulillah Ada Kalau apa Panggilnya Om Abang Beliau ini Oh iya papa Ya biasanya Gak apa-apa Kirain papa Oh Om Abang Oh iya Kalau A panggilnya Om Abang Dan memang A gak berani Sebetulnya untuk memanggir nama Kepada beliau Ya Karena bentuk penghormatan Kalau di Istu Aldi Nih A panggilnya Aiyong Karena gini Karena ceritanya Sedikit cerita Jadi kan kita sering ngaji bareng Sebetulnya bukan A-A yang mengajar A-A suka ganti judulnya Jangan A-A lagi mengajar Kadang-kadang kalau istri nge-way A juga A-A lagi dimana Lagi liat yang ngaji Benar kan gak bohong kan Lagi liat yang ngaji Kalau bahasa ngajar Aduh terlalu berarti ya Bukan ngajar Justru A-A yang belajar Dari mereka-mereka ini Beliau-beliau ini Nah Ceritanya Pertama-pertama kenal Kan suka ngobrol sama istrinya Yong-Yong Mungkin panggilan saya Oh iya betul Yong-Yong Atau mungkin Lupa namanya Bisa jadi Bisa jadi Kalau saya gitu Sedangkan lupa Nama istri itu siapa Yang-Yang sini Wah kenapa Manggilnya Yang-Yang Terus Biasa jarang Ini yang paling namanya Masya Allah Jadi gitu Jadi gitu Masya Allah Ya Bikas diri yang mainnya Jadi gitu Biar Biar ini Yang-Yang 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 Sampai sekarang Nah Dan Kepada beliau Ayah Anda Jadi gini Karena Dia ditinggal Ayah Ketika Satu tahun setengah Di potis pertama Kita beritahu Jadi kebeliau ini Sudah bisa Multitalent Jadi sebagai kakak Bisa beliau ini Sebagai ayah bisa Dan saya sering Nginep di Kedemang beliau Jadi beres ngaji Ah Ngesputin kagok Tidur disitu Juga ke Beliau Enggak susah Mau nginep Dimana Dimana Di Cepaera Disini Disini Ya opan Ya opan Masya Allah Dan mudah-mudahan Doa yang selalu Panjatkan itu ya Wargi Kik Perkumpulan kita ini Semoga tidak hanya Sebatas di dunia Tapi sampai syurganya Amin Amin Nah mungkin dari Karena mungkin Mau bertanya Ini apa Pangajian tadi Ini dari tulisannya Maksudnya Hurufnya kan Tindak hajim Pang P-U-N-K Pengawasannya Pangajian Berarti disini Ada mungkin Ada dulu Musik-musik Pang Disini Nah bagaimana Pang ini Menjadi Pangajian Nah itu Gimana nih prosesnya Bagaimana 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 Dulu Gini dulunya kan Kita berdua nih Kalau di Manjara Udah pada tau Tadi juga ada yang bilang Itu pin-pin Masih setiap Ada acara Ada dia Ada saya Kebetulan Dulu kan Dari sebelum Menikah nih Udah sama dia Udah Menyobat Udah hampir 30 tahun Udah hampir Waktu dia Nikah saya hadir Waktu Sama lah gitu Setelah Menikah Kita berdua Kan ada orang Itu dapat Hidayah setelah Nikah nih Ini kalah Bikin ngaco Bikin ngabret Alhamdulillah Terakhir Malah dia yang bikin rusuh Dulu di Banjerah Bikin acara Justru yang Sebenernya Yang di jalan itu Yang keras di dia Bukan saya Yang suka bikin buruh Tapi yang Yang saya heran Setelah Berapa tahun Berapa tahun Gak ketemu Saya lihat dia Masya Allah Pakai Sarangnya lagi Datanglah ke rumah Hayu bang Kita Mungkin dia bahasanya Ngaji Jadi Kalau orang-orang Barukan Dengar kata Ngaji itu Kayak gimana Kalau coba Kalau dulu dia Pakai siasa sedikit Hayu orang ngopi Dia enggak Hayu orang ngaji Rewas Pan Ngopi juga sama ya Ngobrol perkara iman Padahal Dia Hampir 3 tahun Kan Acaranya Kajiannya Malam Rebo Di Sirujul Mutadir Di Ausat Sutana Tuhan Guru Masya Allah Tiap minggu Selalu Nyamper ke rumah Suatu saat Saya sudah kesah Dia pernah Dimarahin sama saya Tapi Dengan perjuangannya Dia tuh Enggak bosan-bosan Sehingga Titik terakhir Gini saya Saking kesal Hayu lah Hayu Ngaji lah Badi Terido Karena ada Terpaksa Terpaksa Terido Jadi panas Ayan on Jadinya Kesanalah ikut Ini awal Awal Dia udah lama Hijrah Udah lama dia Belajar Saya baru Baru 3 tahun Sekarang Alhamdulillah Asbabnya beliau Datang kesana Mungkin dia udah Jang-jian Sama Berapa lama 3 tahunan Ngejak Sebelum Sekarang Saya udah 3 tahun Belajar Tiga tahun Ngejaknya Berarti 6 tahun Ngejak Ustadz, itu kenapa rambut diikat kalau anak budak mengaji buka, harus metal pinter lah, siasanya beliau dibuka, bener ini ah, buka aja lalu saya pakai kayak gini, sar'i lah udah berapa bulan, sar'i Kang sini Kang Agusme, jangan setelan sar'i gini, kalau mau sar'i waktu sholat aja tapi, biar nanti anak-anak di jalan, gimana gak risih, gitu gak canggung makanya waktu atau menyesuaikan, jadi dakwahnya menyesuaikan dengan pakyat gaya, tapi memang anak-anak hampir-hampir di jalan, hampir-hampir rata pokoknya ini masih banyak lah masih banyak jadi, gini sebelum komentar dari Pak Agus, Pak Achan Pak Agus, Pak Achan ini pemirsa di rumah, dah siap sekali ketika Kang Aceh ini berdawah ini dengan sabarnya selama 3 tahun beliau tidak mengharapkan supaya kekhayang, kecumpulan terus, tapi terus mengajak mengajak, mengajak karena hidayah bukan dari kita dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi, waktunya mungkin Allah sudah tentukan 3 tahun dan terus nah itulah dasar sekali bagaimana bisa begitu nih awal mulai hijrah dulu ya dulu awal mulai hijrah saya lagi main main band main band juga pengen apa? vokalis vokalis maaf-maaf boleh dibilangin sambil ya sambil apa namanya ya itu dulu ya error sampe disana beres acara nanyain ada acara apa disini nanti malam katanya ada acara pengajian siapa yang ngajinya maaf boleh dibilangin iya boleh maha guru abu ya masya Allah saking pengen taunya yang mana sih penasaran sampai habis maghrib langsung ke lokasi mau ada pengajian ini datang tuh bukan karena ta'lim tapi mana sih sampai bayangin tau bayangin tau yang mana saking banyaknya orang yang sering ke sana ya tahdus binima saya datang kesana malah tidur tidur di tengah lapang tidur motolabut ini yang saya dulu ceritain tidur langsung nah terusin itu udah siap juga paganya habis tidur bangun-bangun ada yang ngebangunin kira-kira jam 4 jam 4 subuh kang-kang-kang buya tersadir dulu Pak Kiai bilangnya ya sampai saya bangun pas pengen tau saking pengen tau sambil di harudung masya Allah waktu muka dimah baru muka dimah adan subuh udah penasaran saya itu kayak acara dimana temen-temennya mustahil ah dipelih di itu nah awal mulanya ya sampai terus-terus secara tidak sengaja 2009 itu langsung terjun masya Allah keliling sampai-sampai ada keajadian yang aneh yang bikin sampai sekarang saya pengen terus ngaji mudah-mudahan doain saya istiqomah dulu ceritanya gini pas waktu Abu ya ada acara di Bunibuana dulu ya di Bunibuana di sana di Soreang daerah Soreang saya ketinggalan saya ketinggalan pakai motor sendiri pas malam minggu dulu waktu rame-rame nya itu anak-anak motor saking takut sama pengen tapi pengen ngaji saya berangkat sendiri tapi Masya Allah dahsyatnya itu kita berangkat ke pengajian cek guru makyam bahasana hei kerenu ngaji mah jang-jang malaikat jadi saya kesana sampai membelah dua itu motor saya tengah-tengah Masya Allah itu gak ada komplotan membelah dua ada perkumpulan ada komplotan geng jadi mereka sampai mempersilahkan seolah-olah pada saya sendiri cuman saya dulu wah kamis pakai udang pakai sorban alhamdulillah sampai ke tujuan cuman gak dikeresakin pas begitu datang acara beres 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 saya langsung ke makam eh bentar dipotong sampai ada bahasa ketika naik motor itu ada komplotan gengster itu cuman cuman berangkatnya itu niatnya udah mau pakai-pakaian ini udah udah emang langsung pulsari saya begitu hijrah emang selang berapa lama udah seringnya pengajian waktu ini anak saya baru tiga bulan dari umur tiga bulan sampai di motor bawa kasur bayi bawa peralatan bayi alhamdulillah sama almarhum almarhum istri menarik ya masya Allah alhamdulillah sampai ke sana saya cuman masya Allah kalau saya bisa berdampingan langsung sama pahrasa ya alhamdulillah dulu itu cuman kan saya masih pada malu lah gak terlalu gak terlalu begitu dekat sampai sekarang juga malahan dia yang dekat malah Alhamdulillah Agustin yang dekat sama Bu Yama di belakang layar aja jadi gitu perjalanan masya Allah masih banyak lagi ini memang Allah memberikan hidayah itu ya berbagai macam cara kadang-kadang begitu dengar cerama udah bisa langsung terima hidayah ketika kita lagi ngobrol ini majelis ilmu misalnya gitu ada yang tertidur ada yang yang cuek-cuek ada yang macam-macam orang ini kan begitu kalimat toibah dikumanankan kebesaran Allah dikumanankan itu curahan curahan panah-panah hidayah itu kemana aja arahnya itu kenak Allah masih apa yang ternyata masya Allah yang keras saya 3 tahun dia 3 tahun keras tadi masal akhirnya dulu sama juga dulu saya banyak kedatangan juga ke sini banyak yang datang ke sini kan saya juga kan siapa ini yang datang-datang ke sini ngajak-ngajak sholat ke masjid kemana-mana itu kan itu dasyat itu amalan dasyat jangan sampai kita harus tabayun mereka-mereka itu orang-orang yang baik mereka itu orang-orang yang mengajak sunnah ke nabi itu mereka itu sayang pengen bareng-bareng semua masuk ke surga gitu intinya begitu tujuannya datang sini sama habis beberapa tahun ngapain saya harus ke sana saya juga sholat di sini gitu kan apa maksudnya berjemaah jadi sholat itu ada ada di tiga tertib ya biasanya belajar di tiga tertib satu berjemaah tepat waktu dan satu lagi apa di masjid gitu jadi ada berkeberkahan di sana itu lah terus ini lagi iya iya nah dan juga mau ikutan nanya nih ke om abang boleh ya ini nama panggajian itu gimana awalnya awalnya gimana panggajian bisa bisa panggajian kan biasanya karena orang-orang ke acara kajian ada yang bilang panggawasan ada yang bilang ayo kita ke panggajian kalau bahasa kalau di banjaran kan di selatan panggajian itu sunda bahasa sunda kebetulan udah aja kita bikin aja jadi kan udah kalau udah bukan isu koma sih kalau udah kena itu hati ya dengan adan juga kan kita beda kayak dulu lah gitu tapi gak bisa diungkapin ini cuma bisa dirasain aja ada timur rasa aduh masa kita berdua masih banyak teman-teman kita yang dulu seperjuangan di panggitu kan dulu kita ini waktu dulu waktu tahun tahun 99 lah ada anak di bawah lah junior kita kan diajak ayo kita main pangg waktu ngumpul kata dia gini nih wah te mabok bete pangg nah itu harus tanggung jawab harus tanggung jawab nih bener mabok dia parah malah-malah kita masa kan kita egois juga kita udah belajar ingin lebih baik dia masih turun lah bikin nama gimana gimana jadi bikin siasat gimana caranya biar teman-teman kita sobat-sobat kita saudara-saudara kita kedatangan kita gak gimana ya gak canggung udah aja kita lepas dulu baju sari-nya waktu nanti aja waktu sholat jadi kita gak gemel lagi main pang lagi itu strategi dawan menurut saya iya betul karena begitu kalau dari kan tau misalnya pang ya udah gitu langsung datang lagi ke markasnya pang misalnya gitu pakai bagian dengan baju ada rewasin ya tuh kan ada baru nih ada baru rewasin gitu kan ya ibuah kaget kaget pasti makanya kita diwarna lagi nih dia diwarna di mana dimohak lagi biasa tapi waktu waktu adan kita berhenti emang sekali dua kali dia gak peduli sekan kalau kursi sering ada juga yang ikut satu berhenti apa nih kalau azan berhenti berhenti acara kalau karena ada acara Benny ada acara Ben berhenti-berhentiin dulu tapi gak ayo sholat enggak gak ngajak sholat enggak cuman liatin aja sikap kita aja berhenti sholat saking sering kan dia bilang juga malu gak ikut dan boleh potong sedikit jadi gini ada salah satu apa ya yang sangat mengerikan ini ancaman dimana kita melalaikan azan jadi kalau kita ini melalaikan azan ada azan kita gak jawab ini yang bahaya itu bukan ngobrolnya sebetulnya bukannya ada iya jawabannya ada azannya jangan ngobrol bukan yang penting kita jawab seperti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar siapa orang yang gak jawab azannya ditakutkan akan mati su'ul khatimah na'ubillah makanya kita kalau azan harus jawab dan memang itu penyebab penyebab apa penyebabnya kita meninggal dalam keadaan khusun khatimah jadi harus jawab azannya lanjutkan lanjutkan terus sih kita bikin kita harus punya ini nih wadah nih wadah komunitas udah aja kan kita kan susunannya gini kan orang suka pengajian ya berdua teh pengajian kebenaran kan bahasanya pengajian peng juga kan tulisannya PWNK di bahasanya tetep peng tinggal namanya ngajian aja gitu ngajian ngajian mudah-mudahan jadi doa bareng-bareng bikin logonya udah dia yang bikin logonya udah aja kita tabarukan ke sembilan wali jadi makanya satu dua jadi bukan bintang ya itu kan bintang satu dua terbarukan penyebar islam wali ini lambangnya wali ini ada lambangnya terus Kak Agus Pak itu komunitas pengajian udah berapa lama udah berapa orang kalau di atama udah hampir 7 di grup WA ada 125 di gerus BA jadi progresnya nambahan terusnya anggota seiring waktu kalau kita ngadain acara acara besar kan kita mah kalau ngadain acara pakai panggung Riji Riji kayak konser aja kayak Bandung Berisi kalau kita dulu Bandung Berisi jadi disangkanya acara B kita penuh jebak penuh jebak pengajian jadi bikin acara kan kalau orang-orang majlis kalau bikin acara para ulama di belakangnya kita enggak kita pakai foto-foto anak yang tatuan lagi gini padahal anak-anak yang sudah hijrah dibiarin setelannya enggak disangikan enggak nantilah ada ya nanti fotonya nanti juga boleh ditayangkan diputannya mungkin nanti ada mau ditahuin lalu oh ada bisa juga dicukulikannya kita mungkin Pak Kik Enterprise para subscriber ingin lihat ya boleh nantilah masalah pengamen anak-anak pang dihajar bareng-bareng bukan anak pang cuma wadahnya aja mau dari anak pang mau dari anak geng masuk pengamen juga masuk beri anggotanya orang Banyaran kalau di luar banjaran juga ada cuman kan sekarang udah berjalan 4 tahun udah yang nikah udah yang usaha gitu kan dulu kan belum cuman kita pakai kartu anggota ada ketua jadi duduk samarata berdiri pang kan gitu pang duduk samarata berdiri tanda raja kalau dilihat jadi pemain band itu pang itu aneh-aneh kalau ada yang di OEM kesana rancung lantai-lantai dipasangin semua pang memang tadi keren sekali itu makanya Allah menyebutkan dalam surat Hsu Aro itu suara atau musisi-musisi yang sekarang ini memang dekat dengan perbuatan yang sesat tapi kalau pengen masuk surga yaitu menimba ilmu mudah jalan untuk menuju surga ya Masya Allah jadi kenapa bisa mudah mereka-mereka jadi tahu ilmu jadi tahu ilmu ya temenannya pas begitu tadi Adan dijawab langsung bergerak amal main band mana boleh tapi jangan rupa banyak mengingat Allah Masya Allah Masya Allah jangan ini sebelum kita terbentuk pengajian ada sebelumnya relawan da'wah tapi ini berhubung tema kita harus harus ada orang harus ada orang ini ada relawan da'wah sebelum ini sebelum pengajian terbentuknya pengajian ada relawan da'wah jadi satu tahun relawan da'wah tiga tahun pengajian jadi semuanya empat tahun bagaimana saya mau tanya bagaimana bisa sampai ketemu walaupun saya sudah tahu ini takdir Allah sudah ditentukan cuman proses sebabnya bagaimana ketemu dengan pengajian sebelumnya kan belum pengajian sebelumnya peng-peng Alhamdulillah 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 dan memang dari dulu apa ya dari dulu juga sama suka musik ada punknya juga sih mas dengannya Kak Rosemary Rosemary Skate Punk kan Skate Punk saya juga mengalami yang namanya Pogo Pogo apa sih terus mosing yang dari panggung loncat gitu ditar itu saya ngalamin Masya Allah kalau loncat gimana ya kalau loncat itu itu udah pasti di sana pasti di sana pasti pasti di sana sampai ngalamin gigit itu iya ngalamin gitu Masya Allah Masya Allah nah untuk ketemu belia bilo ini sebetulnya Sohibul Wasilah yang awal itu Aibong jadi Aibong kalau nonton ya tetap ada sebut Masya Allah jadi hati numpisan ke Aibong Aibong itu Iqbal namanya Aibong ini nikah nikah A menjadi pemateri saat itu jadi malam itu ada pengajian jadi Aibong nikah itu setelah resepsi malamnya ada pengajian nah ketemulah sama Aldi nah sekarang Aldi aja yang cerita ya gimana gimana ya jadi om awal mula bertemu sama waktu itu pas acara nikahan Aibong ya nikahan Aibong pas malam Jumatnya sebelum acara hari H bertemu ada Sungkeman dulu sebelum menikah Sungkeman marhabaan ya gak tau kenapa dari sekian banyak orang bahkan ada guru Ustadz Opik disitu kenapa seorang AA gitu ya kok minta nomor saya gitu katanya Aldi pengen main ke rumah minta nomornya kenapa gak sama Ustadz Opik gitu ya yang lebih inilah sama sekelas tapi kok minta nomor saya waktu itu yaudah kasih aja minta ke Aibong setelah pulang lah ke rumah pulang ke rumah WA dulu sebelum acara hari H itu tuh WA panik saya aduh ini Aizan mau ke rumah bilang lah sama ayah ya ini gimana Aizan yaudah disuruh sini aja kata ayah ketemu lagi pas singkat cerita ketemu lagi pas acara hari H nikahan Aibong waktu itu ya bisa dibilang gak direncanain ya direncanakan awal main kerjaman Aica ini beliau ini jadi hujan hujan waktu itu habis acara habis acara hujan gede bahkan sampai subuh ya kita ngobrol sharing di rumah pengantin bahkan pengantin juga gak tidur semalaman itu nah awalnya kita memang tidak saling mengenal betul-betul gak saling mengenal dan memang om abang tidak pernah dengar kalau kenal sama om abang mungkin pernah dengar dulu ya kan kayak gerak ya om abang kata kan gitu oh pernah dengar nih tapi kalau kena sama beliau ini gak pernah dengar dulu namanya om tapi memang betul-betul pas acara nikahan Aibong kita saling ketemu nih berpapasan cuman cuman gak saling tanya ya sibuk masing-masing Aldi dengan gurunya lalu AA dengan Gus Petir ya Gus Petir Masya Allah AA didampingi bang sinyal masa itu jadi masing-masing aja gak tau bakal seperti ini nah lalu gimana ya habis ngobrol-ngobrol lah sampai subuh ya mau subuh menjelang subuh Adan pulang pulang mau pulang ceritanya hujan lagi di jalan kebetulan yang ikut ngawal AA waktu itu mogok motornya kata saya tapi kata saya ah udah aja main aja ke rumah hujan mana motor mogok nanti pake motor ayah aja pulangnya gak bakalan bener lah nah pulang ke rumah main ke damar mas disitu ngobrol-ngobrol ya marhabaan di rumah sampai marhabaan sampai AA pulang jam 9 ya pagi nah ini insyaallah memang betul-betul gak ada yang kebetulan dari setiap kejadian yang Allah semuanya udah ada skenario Allah jadi saat di rumah AA itu AA di hujan gak jadi AA ini tertahan untuk pulang AA ini tertahan untuk pulang karena hujan ngobrol sampe subuh dengan beliau-beliau reda ceritanya tuh reda ada reda pas di tempat parkir reda pas keluar jalan ibaratnya dari sini lah rumah ini keluar jalan raya antapan itu tiba-tiba hujan dari situlah terpaksa sebetulnya terpaksa berkunjung ke beliau ada hujan ayo aja namu'al leres ke bumi itu awam mula ketemunya dan ketemu beliau ketemu beliau-beliau sampai diadakan rutinan wargi kik malam ahad nih malam eh malam senin malah udah berjalan saya belum ikut karena belum tapi saya tahu udah berjalan biasa dia maksa ke rumah ayo tapi ya juga ah cita ya sama abang ini mah ngaji juga ngajinya ngaji alif-alifan kata-kata ini mah kita ngaji makroj gitu bukan ngaji kitab-kitab yang inilah waju makroj ya tajwid terus kayak ikro ikro gitu-gitu dan alhamdulillah sampai sekarang gitu alhamdulillah bersyukur kepada Allah mungkin api ada yang mau ditanyakan enggak api api speechless atau gimana saking terharunya nah gitu karena mungkin ada lagi kah api atau yang enggak api 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 biasanya api lagi merenungi betapa perjalanan untuk hijratnya luar biasa ya karena hidayatnya memang diperjuangkan dengan tadi contohnya Kang Aca ke Kang Agus terus 3 tahun tanpa henti-hentinya tanpa lelah terus akhirnya alhamdulillah semuanya diangkut ya dan memang kita makan tugas dakwah bukan tugas ajangan semuanya terlibat gerak-geri kita bicara kita jalan kita minum kita makan kita usahakan semuanya menjadi dakwah usahakan semuanya menjadi dakwah kita niatkan berdakwah dari mulai makan minum berjalan dan berbicara semuanya senyum kita nih ya kata Abu ya wajah kita apa berseri-seri di hadapan sesama musuh itu dakwah itu sudah sodako itu dakwah ada pertanyaan ini sedih gimana ini buat Kang Aca sebagai perintis ngajak hijrah dari pengajian ini motivasi apa tuh ngawi tanah-nak Kang Aca jadi hijrah jadi asbab Kang Aca jeneng kayu hijrah tinggapang menawi surabdigi nutadi teah anutadi abdi waktu semain bente pertama nama penasaran penasaran pengen tahu siapa itu beliau sampai ngaji sampai larut malam sampai banyak banyak jadi melihat sosok pertama pertama melihat sosok siapa itu beliau siapa itu beliau sampai sampai saya terus kesana kemari sampai ketemu sama guru-guru yang lain abdi penaksaran guru-guru Nusanes alhamdulillah sampai abdi terbesit di dalam hati saya berjalan rutinan saya berjalan di imam pertama sampai pertama di rumah waktu itu saya belum pindah ke perumahan masih di lingkungan perkampungan jadi kita tidak punya halaman rumah tidak punya halaman rumah sampai sampai saya saking seringnya ke masjid ke masjid kan pakaian-pakaian gamis bayang digamis di udang ke ilmuwan masya Allah titah imam masya Allah titah imam saya kikuk aduh kumah mending kalau shalat duhur shalat asa shalat maghrib aduh untuk saya memaksakan ya alhamdulillah ada boganya sakit matak sahabat kik kade kade kong kong gimana orang dititah berarti Allah ges percaya kak ura halaman gak bisa kan maloh lain ura nah singkat cerita abdi asli nyai sampai kak bingung saya terbisa wiridan aduh kumah wiridan sampai datang kak guru sampai saya belajar makanya saya pengen punya majelis saya belajar sampai sebera guru diajar patihah beres beres diajar patihah aduh ayang datung tutan dia pulang dari masjid baik asar baik duhur pulang ke rumah buka buka surat surat ke daerah sampe terus terus saya disuruh jadi DKM nah dari situ saya mulai mundur ya bilang ke almarhumah istri kita pindah aja pindah cuman dari hati punya niat ayo berubah bajelis adek mundur kenapa aduh selalu sebenarnya begini menurut saya ini pemisakik ini dasar sekali dasar sekali ketika beliau ini memakai pakaian-pakaian yang sali itu adalah sunnah kayak saya ini bukan pakai-pakaiannya ini bukan pengen gaya-gaya orang pengen ditinggali jadi wah ini sobersih bukan ini adalah sunnah ketika sunnah dijalankan ada kejayaan masya Allah beliau dimuliakan oleh Allah beliau contoh mengalami saya juga begitu ketika saya pakai gamis pakai udang begini DKM itu saya sholat di luar di masjid yang di luar ketika ada masjid yang mana ya masjid lupa lagi di daerah atas dekat inews tv saya sholat sana imam itu lihat saya kamu ke depan jadi imam karena memakai dengan pakaian-pakaian ini dimuliakan oleh Allah coba contohnya beginilah kita makan tukang bubur aja pakai pakaian pakai kopi Pak Haji Pak Haji didoakan didoakan terus yang tadi bilang kan suruh suruh daim sama persis kejadian begitu karena memang itu sebagus-bagusnya pakaian ini adalah menutup aura tetapi yang paling bagus terus lagi menurut suruh nabi rasul Allah jadi pakaian yang apa ya kalau masalah cerita dari Nabi Musa ceritain lagi Nabi Musa memakai pakaian yang sesuai dengan Nabi Musanya gimana tuh ini ada hajian umur sedikit dari silahkan Masya Allah tadi ngobrol-ngobrol perihal pakaian nah ini ada satu kisah selamatnya pengikut fir'aun laknatullah alaih jadi saat itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ini sebelum diceritakan lebih lanjut ini tidak ada dalam kitab tapi kisah ini bersanad kepada Habib Umar bin Hafiz ya rahmatullah alaih jadi beliau yang bercerita dan keguru-guru kami semuanya ceritanya tapi kalau nyari di kitab dicari-cari gak ada jadi gini di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu kan ada satu kejadian dikejar-kejar Nabi Allah Musa oleh fir'aun laknatullah alaih dikejar-kejar singkat cerita Nabi Allah Musa membelah lautan lautan terbelah lalu Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah dan fir'aun laknatullah alaih serta semua pengikutnya fir'aun itu semuanya Allah musnahkan Allah sirnakan Allah hancurkan nah tapi ada satu orang pengikutnya fir'aun laknatullah alaih yang selamat nah insyaallah ada satu pengikut fir'aun yang selamat selain selamat Allah berhidayah selain selamat Allah berhidayah kenapa apa sebabnya ternyata ini orang memakai penutup kepala yang sama dengan penutup kepalanya Nabi Allah Musa nah coba kita tafakuri gara-gara peciknya sama sama Nabi Allah Musa ini orang yang tadinya apa benci ini orang itu pakai penutup kepala tidak dengan dasar cinta kepada Nabi Musa apa niatnya ingin ngebunuh kan gitu ini orang ingin ngebunuh Nabi Musa ingin mencelakakan Nabi Musa benci kepada Nabi Musa tapi karena pecinya atau penutup kepalanya sama dengan Nabi Allah Musa Allah selamatkan hingga berhidayah ini yang dengan hati benci bagaimana dengan kita yang dengan cinta pakai sorban atas dasar cinta pakai peci saya kan hayang samiwaya sarang pakar sabaya pun tanya hayang samiwaya sarang para putrana ah ngangge peci Malaysia milarian peci Malaysia nukil hayang sami hayang ina lo gomas kabojo teh sorban hayang sami gitu dengan niatan itu atau pakaian-pakaian nasrugan iya jadi sabab salamat tapi ada lebihnya juga sorban tuh kan selain sunah bisa ngelap kesang terus omun tiris harudungkan meraya tuangin dia bisa dimongkus enak 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 terakhir enak terakhir masya Allah masya Allah kita gitu-gitu bisa diamankan alhamdulillah Allah masjid jadi betapa sunah-sunah itu manfaatnya luar biasa luar biasa kita tidak tahu yang dulu juga ada teman saya kesini kan mengenai siwak lagi siwak lagi buat apa siwak kan suka gigi memang kata saya itu ini tidak ada pahalanya tapi ini dirahmati disayangi oleh Allah kata saya itu dicintai oleh Allah dan Rasul ini lebih dari pahala kata saya itu gituin besoknya kan setelah dia ah lu argomin besoknya datang lagi minta siwaknya jadi memang di dalam sunah ini ada kejayaan iya minum salah satu apapun lah amalannya mau puasa mau minum mau apa segala macam itu dalam sunah itu udah dahsyat aja salah satu amalan habib lutsvi sesudah makan jangan dulu minum minimal 10 menit lah setengah jam lah itu ada orang yang punya lambung sembuh dengan itu lalu awet muda api jadi lah minum satu jam satu jam satu jam kamu mau tuh es jusnya itu lagi enteng es jusnya sami-sami wai ada satu lagi cerita sedikit ada satu sedikit cerita ini kisah nyata ini dari amalan sunah jadi ketika orang-orang hurus ini ke Sumatera dan biasakan kalau ada dari masjid ini ditawarin yang ditawarin itu tentara TNI silahkan makan dulu dirayu aja kan biasanya begitu suruh makan susah tapi akhirnya kebojuk juga ya suruh makan udah gitu cuci tangan dulu tapi akhirnya mengalir dulu jangan dikobokkan gitu wah ini gimana kan banyak peraturan begini ini sunah begini ini terus pakai jalan begini kan jadi total helak terus digituin langsung langsung dia lari nangis nangis ke depan langsung ke depan langsung berdoa kepada Allah Allah ya Allah ternyata TNI ini itu pernah tabrakan teman tabrakan dan keluar darah di telinganya sebuah gitu jadi mati rasa ketika mengerjakan sunah itu dan langsung terasa asin terasa asin Masya Allah nah udah gitu langsung dia ikut amalan tiga hari berapa hari nah ada temen-temen temen-temen dia yang melihat dilaporkan karena maka mobil dinas nah ketika itu apa upacara dan dipanggil dia disidang upacara itu disidang dimarah-marah gitu ya sama komandannya itu dan gitu ditanyain bahwa sebelum komandan marah saya ingin ini dulu bertanya pada rekan-rekan semua apakah yang lain tahu cara mau masuk ke ke WC bagaimana apakah yang lain bagaimana tahu cara makan bagaimana apakah yang lain ini tahu mau tidur ini bagaimana caranya apakah yang lain tahu bagaimana keluar rumah dan masuk rumah ini bagaimana caranya katanya gitu berdarim semua gitu saya ini bukan di aliran-aliran yang sesat saya ini belajar sunnah di ya di orang-orang yang yang kurus itu ya yang kurus itu Masya Allah akhirnya sama komandan dikasih waktu untuk menghasilkan untuk belajar di sana itu itu di apa mengerjakan sunnah apalagi kan di zaman yang fasad ini yang kita istiqomah aja dalam satu sunnah ini waduh parahnya bisa seratus mati sahid iya Masya Allah istiqomah istiqomah ya ya bahkan banyak sekali hal-hal yang indah itu dengan sunnah nabi indah bagaimana ketika kita melihat yakin kan baginda nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam kalau makan kurma itu kan sunnahnya tiga jari pegangnya sambil makan ini contoh ini pakai ini apa ini 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 karena tidak ada kurma ini anggap saja ini adalah kurma gini kan nabi ini kita contohkan saja nabi itu kan makan kurma itu tiga jari sunnahnya nah ini ada yang indah daripada ahlak nabi masya Allah bukan ada ya memang indah ahlak nabi itu cuman ini begitu indahnya ketika didengar oleh kita baginda nabi itu kalau makan kurma itu kan pakai tiga jari ulangi lagi nih masuk nih kurma jadi sunnahnya itu jangan dikupas bijinya dulu tapi masukin dulu sama biji-bijinya langsung dikeluarin kan bijinya dari dalam nah nabi itu masukin kurma tapi ngambilnya itu enggak pakai tangannya ini lagi ngambil bijinya itu begini nabi dibalik dibalik kenapa karena kalau mau ngambil yang baru jadi enggak enggak namun dia mah nanti jijik padahal ludah nabi sangatlah wuh sangat agung suci luar biasa tapi nabi seperti itu akhlak nabi jadi bisa kan masuk kurma nih enak 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 kalau abis ya memburu beak jadi dia ambel ke nih apel ini siga nguap sama gini-gini kayak tangan kiri iya nguap juga bukan gini nguap itu seperti ini kayak lalat babari gitu banyak tapi ada juga yang makan begini siga nguap ya cipong 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 ada itu itu kan namanya seraka seperti kopi iya yang ini makanan masih masih di sini makan banyak begitu makanan di sini di sini belum beres ini makanan kayak om abang kan jualan kopi juga jualan kopi nah om abang om abang suka jualan jualan kopi kan kopi suotan nah itu kan bisa beliau ini sebetulnya nyumput jadi sambil dakwah sebetulnya kadang ada keterangan apa selama tercium bau kopi dalam luar seseorang maka malaikat memintakan ampun untuk orang tersebut jadi beliau ini sambil jualan kopi sambil berakwah sebetulnya gitu jadi kak baca kok abang bisa nyumput gitu 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 mungkin kita break dulu aja karena azan maghrib kayaknya menarik episode dijerah pertama kita finishkan dulu aja oh finish ya di finishkan dulu ditutup aja mungkin udah dulu ya ditutup dulu aja baik kalau ada perkumpulan majelis tidak membaca sholawat maka tercium bau busuk di langit oleh para malaikat maka kalau ada perkumpulan membaca sholawat akan tercium bau yang sangat wangi harum maka dari itu kita bacakan dulu sholawat badar bersama-sama setelah itu kita akhiri dulu untuk acara pada hari ini mudah-mudahan kita nanti dapat berjumpa lagi a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik alih salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibin tamasan nabi bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim wa kullimu jahidillilah bismillahirrahim bismillahirrahim ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin habibin Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alihi wa sahbihi akhirul kalam minta dimaafin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin